Intro Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meresmikan Bandar Udara Haji Muhammad Siddiq di Kota Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah pada selasa 30 Maret 2021 Dalam sambutannya Wapres menyatakan Bandara merupakan salah satu prioritas pembangunan infrastruktur saat ini untuk mempersatukan Indonesia melalui konektivitas antarwilayah di seluruh tanah air Tujuan utama pembangunan Bandara ini yakni untuk mendukung pembangunan lumbung pangan Bandara yang dibangun di Ibu Kota Kabupaten Barito Utara ini dibangun dengan mengusung ke arefan lokal Diharapkan Bandara Haji Muhammad Siddiq ini dapat dikelola dengan baik untuk memberikan kontribusi positif dalam mendukung pergerakan ekonomi industri wisata, industri kelapa sawit serta pertambangan batu bara dan emas di Kalimantan Tengah Hari ini Alhamdulillah saya bisa melakukan Presiden, bisa meresmikan Bandara Utara Haji Muhammad Siddiq di Wara Teweh di Kota Kabupaten Barito Utara saya katakan tadi bahwa pemerintah membangun bandara infrastruktur udara, infrastruktur darat infrastruktur laut infrastruktur langit lah yaitu itu dalam rangka kita membangun kesatuan negara Republik Indonesia baik geografis politik geografis maupun juga ekonomi geografis yang saya maksudkan itu semua negara ini bisa terhubung dari satu wilayah ke wilayah yang lain secara ekonomi kemudian terbangun untuk memperkecil disparitas atau kesenjangan antar daerah melalui upaya-upaya infrastruktur itu nah salah satunya ini ini kita harapkan ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan seperti emas ada apa namanya batu bara ada sawit dan ada program nasional kita itu food estate nah kita harapkan melalui bandara ini konektivitas terbangun ekonomi juga menjadi maju kesenjangan juga semakin kita perkecil semakin hari itu kira-kira kenapa bandara udara ini menjadi begitu strategis dan penting dibangun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati